hai semua assalamualaikum langsung aja siapkan wadah yang bersih sisihkan 5 butir kuning telur harus yang fresh supaya bolunya mengembang alias anti bantat juga ya 230 gram gula pasir putih sebagian masukan sebagiannya nanti kita akan campurkan atau kita kocok dengan putih telur sedikit atau seujung kuku aja garam 1 sendok teh vanila cair tidak ada buat kalian boleh diganti dengan vanili bubuk 2 saset atau setara dengan 80 gram susu kental manis putih sekarang kita ratakan nah kali ini kita akan membuat kue bolu tape singkong yang atasnya nanti kita kasih taburan keju ya ini itu request dan pesanan dari teman-teman yang komentar Kak tolong buatkan kue bolu tanpa tape singkong yang tanpa SP tanpa pengembang ya tanpa soda kue atau tanpa baking folder Nah ini aku kasih tahu resepnya ya ikuti aja tonton aja videonya sampai selesai sekarang jangan lupa campurkan juga dengan margarin 200 gram di sini aku pakai merek orbita buat kalian mau rasa lebih enak atau lebih premium boleh diganti dengan butter dan pakai margarin juga enak loh buat kalian mau pakai margarin merek blue band and cookies juga boleh rasa tetap enak dan premium dilanjut aja ini bahannya kocok dengan mixer pakai kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang putih hingga berjejak ya dan untuk sesekali boleh matikan dulu mixernya untuk bagian pinggirnya itu kita akan ratakan dengan spatula supaya adonannya tercampur rata dengan maksimal nah setelah itu dilanjutkan Nyalakan kembali untuk mixernya kocok kembali sampai adonannya itu benar-benar mengembang secara maksimal ya oke dilanjutkan kita akan tambahkan campurkan juga dengan 200 gram tape singkong harus yang lembut harus yang benar-benar matang tape singkongnya supaya nanti hasil bolunya itu tidak ada yang bergerindil jadi tape singkongnya benar-benar lembut kita aduk sampai rata dengan spatula lalu setelah rata kita akan tambahkan juga dengan tepung terigu untuk tepung tepung terigunya harus disaring atau diayak ya supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil dan juga nanti hasil kue bolunya sangat lembut ya tidak ada pori-pori atau yang kasar-kasarnya gitu ya langsung aja masukkan tepungnya 200 gram aku pakai proc rendah buat kalian boleh diganti dengan proc sedang juga ya karena aku adanya proc rendah nggak papa nah ini setelah disaring atau diayak tepungnya kita akan aduk menggunakan spatula nah ini perlahan aja ya menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas terus aja dari bawah ke atas hingga benar-benar tercampur bahannya dengan rata oke untuk selanjutnya siapkan 5 butir putih telur nah ini kita kocok dengan kecepatan yang tinggi lalu kita sambil memasukkan gula pasir putih yang tadi sebagian disisakan ya masukkan aja secara kita bertahap sambil kita mengocok dengan mixer tangan sebelahnya kita memasukkan gula pasir putih sampai habis sampai adonan telur dan gulanya itu menyatu putihnya mengembang dan warna putihnya pucat serta soft thick ya nah ini dia putih telurnya sudah mengembang matikan mixer kita copot baling-balingnya lalu kita akan campurkan putih telur ini dengan bahan yang pertama ya sisihkan dulu lalu kita siapkan bahan yang pertama nah ini bahan yang warnanya kuning seperti ini campurkan aja putih telurnya ini bertahap juga ya supaya nanti adonannya tidak turun juga nah kita ratakan dengan spatula menggunakan teknik aduk balik juga dari bawah ke atas sampai tercampur rata dan sampai putih telurnya itu habis nah masukkan ini yang kedua sampai yang terakhir ya nah ini putih telur yang terakhir masukkan aja semuanya aduk kembali menggunakan teknik aduk ya dari bawah ke atas terus aja sampai adonannya tercampur rata jangan sampai putih telurnya tertinggal di dasar adonan supaya nanti kue bolunya mengembang sempurna alias anti bantat nah setelah rata boleh kita sisihkan di loyang untuk loyangnya disini aku pakai ukuran 22 cm sudah diolisi dengan margarinnya lalu sudah ditaburi dengan tepung terigu atau buat kalian boleh juga dengan karlo ya nah ini masukkan aja semua adonannya ke loyang lalu kita ratakan jangan lupa untuk dihentakan supaya nanti kue bolunya tidak berongga nah buat kalian mau dipanggang dengan oven tangkering juga boleh menggunakan api kecil selama 40 menit nah untuk oven harus dipanaskan dulu selama 10 menit supaya nanti hasil kue bolunya itu anti bantat dan mengembangnya juga sempurna oke sekarang kita panggang di oven yang sudah dipanaskan untuk sebelumnya masukkan aja kue bolunya kita panggang di suhu 160 derajat celcius menggunakan api bawah selama 20 menit nah ini setelah 20 menit kita akan keluarkan kuenya dari oven nah ini harus cepat-cepat ya supaya adonannya tidak turun juga lalu kita kasih atasnya keju keju yang sudah diparut untuk kejunya silahkan disesuaikan ya disini aku pakai setengahnya sekitar 80 gram keju nah ini atasnya aja karena bagian atasnya itu sudah agak mengeras jadi tidak lembek itu ya jadi ini untuk kejunya dijamin nggak bakalan tenggelam kita kasih agak banyak segaja supaya rasanya lebih enak ya setelah itu kita harus buru-buru panggang lagi masukkan lagi ke dalam oven ya nah seperti ini kita panggang di suhu 160 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit jadi proses pemanggangan pertama menggunakan api bawah selama 20 menit dan kedua kita menggunakan api atas bawah selama 20 menit total pemanggangan 40 menit nah ini setelah semua dipanggang selama 40 menit hasilnya mengembang sempurna walaupun tanpa SP tanpa pengembang tanpa baking powder atau tanpa soda kue ya hasilnya benar-benar maksimal kita tusukan apabila tusukannya kering artinya kuenya udah matang kita keluarkan aja dari oven lalu kita sisikan langsung aja keluarkan dari loyangnya ya harus hati-hati beneran ini panas loh panas banget ya nah ini balik aja nah pakai piring saji kita buka gimana hasilnya wah beneran ini hasilnya sangat cantik wangi dijamin kalian gak bakalan nyesel ya harus coba resep ini ya ketika dipotong dengan pisau berasa banget empuknya ya gak bohong ini beneran ya hasilnya memuaskannya oke buat kalian mau ide usaha atau ide jualan silahkan disesuaikan dengan kota masing-masing ya untuk harganya karena dari kota masing-masing pasti berbeda dari harga bahannya pokoknya buat kalian disesuaikan aja buat kalian semua semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan resep terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum langsung aja pertama 200 gram margarin sisikan di wadah yang lebih lebar 200 gram gula pasir putih udah dihaluskan atau di blender 2 saset atau setara dengan 76 gram susu kental manis putih 1 sendok teh vanilla cair boleh buat kalian diganti dengan vanilla bubuk juga ya sekarang kita ratakan dulu sebelum mixernya kita nyalakan pertama kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah supaya bahannya tidak berhamburan ya dan setelah beberapa saat boleh kita naikkan untuk mixernya di kecepatan yang tinggi sampai adonannya itu mengembang dan pucat nah boleh kita matikan dulu untuk mixernya lalu kita ratakan bagian pinggir adonan yang belum tercampur rata ratakan menggunakan sepatula ya nah setelah itu boleh kita nyalakan kembali untuk mixernya menggunakan kecepatan yang tinggi nah ini adonannya sudah mengembang ya lalu kita tambahkan atau kita masukkan 5 butir telur kuning telurnya masukkan aja satu persatu telurnya lalu kita sambil kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi ini tujuannya supaya hasil kue bolu itu lembut anti bantat mengembangnya sempurna walaupun tanpa SP tanpa pengembang lainnya bahannya terjangkau pokoknya buat kalian wajib coba resep ini dan untuk satu lagi kuning telurnya itu pecah nggak apa-apa ya matikan dulu untuk mixernya masukkan kuning telur yang pecah itu nyalakan kembali mixernya lalu kocok sampai rata nah boleh kita matikan dulu mixernya untuk bagian pinggir yang belum kita ratakan boleh kita ratakan dulu dengan spatula setelah itu boleh kita nyalakan kembali mixernya dikocok sampai bener-bener adonannya mengembang dan tercampurnya itu maksimal ya nah buat kalian yang tidak suka untuk membuat kue bolu tanpa pengembang tanpa SP tanpa baking powder atau tanpa pengembang bahan lain-lainnya ini recommended banget bahannya terjangkau cara membuatnya sangat mudah ya ikuti terus aja cara pembuatannya nah ini barusan aku memasukkan 200 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk putih ya ini kita ayak aja supaya tekstur bolunya itu lebih lembut juga anti bantat mengembang sempurna untuk selanjutnya ini diratakan cuma pakai spatula aja ya jadi tidak menggunakan mixer nah ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari ke bawah lalu ke atas nah seperti yang di video ini kita campurkan semua adonan ini hingga tercampur merata dan harus pelan-pelan ya untuk meratakannya dan ini karena aku edit dengan kecepatan yang cepat jadi terlihatnya itu cepat-cepat tapi ini aslinya itu perlahan dan ingat harus perlahan ya supaya adonannya tidak turun ya dan alias kue bolunya tidak amblas dan bantat oke untuk selanjutnya sisikan 5 butir putih telur ini putih telurnya sisikan di wadah yang lebih lebar lalu nyalakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu mengembang putihnya terlihat pucat ya nah kira-kira untuk tekstur putih telurnya seperti yang di video ini ya oke ini setelah itu kita boleh matikan mixernya lalu kita akan satukan dengan bahan yang pertama yang udah aku siapkan nah ini yang warnanya kuning karena ada kuning telur dan margarin lalu kita campurkan dengan putih telurnya secara bertahap juga ya supaya tidak turun lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas ingat harus perlahan supaya adonannya tidak turun ya oke ini kita lakukan semua sampai putih telurnya itu habis dan tercampur dengan bahan yang pertama dan tercampur dengan bahan yang pertama nah ini yang terakhir ya kita campurkan aja lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas pastikan semua tercampur merata dan putih telurnya itu tidak ada yang mengendap di dasar adonan ya nah kira-kira seperti ini teksturnya ini beneran sangat lembut walaupun tanpa pengembang tanpa SP tanpa baking powder dan tanpa pengembang lain-lainnya juga ya untuk loyang udah aku siapkan ukuran 22 cm diolesi sedikit margarin lalu ditaburi dengan tepung terigu sedikit aja ya atau buat kalian silahkan mau pakai karlo juga boleh lalu adonan ini kita sisikan semua di loyang ya untuk oven harus kita panaskan sebelumnya kira-kira 10 menit di suhu 170 derajat celcius ya atau silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini harus ratakan dengan lidi supaya tidak ada gelembung ya tidak ada rongga-rongga dari hasil nanti kue bolu itu oke boleh kita tepuk-tepukan juga supaya tidak gelembung nah ini untuk ovennya udah aku siapkan jadi udah panas masukkan aja kita panggang di suhu 170 derajat celcius pertama kita menggunakan api bawahnya aja selama 20 menit nah setelah 20 menit ini kita panggang lagi di suhu 170 derajat celcius lalu menggunakan api atas bawah selama 20 menit total pemanggangan 40 menit jadi di setting ya pertama kita setting bagian api bawah 20 menit lalu 20 menit lagi api atas bawah nah ini udah matang ya boleh keluarkan dari oven nah harus ditusuk dulu menggunakan tusuk lidi kalau kering artinya kue bolunya udah matang lalu angkat lalu kita akan keluarkan dari loyang kue bolu ini beneran harum banget ya kita balik beneran ini panas kita buka hati-hati wow hasilnya bener-bener sempurna kita balik lagi menggunakan piringnya nah buat kalian kue bolu ini cocok banget jika tidak ada bahan seperti SP baking powder atau buat kalian yang tidak suka pakai pengembang ini recommended banget ya dan saat dipotong beneran ini berasa banget empuk wangi warnanya itu sangat cantik ya nah ini pertama kali aku membuat kue bolu yang bener-bener sangat cantik ya ini rasanya mengalahkan kue-kue yang premium yang pakai wisman tapi ini dijamin enak banget seperti kue-kue yang dijual toko mahal ya oke buat kalian semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh